Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil undian babak 16 besar Champion League 2019-2020 Hasil undian babak 16 besar UFA Champion League telah resmi dilakukan pada tanggal 16 Desember 2019 Beberapa laga menarik juga akan tersaji di antara tim-tim papan atas Eropa Juara bertahan Liverpool akan bertemu dengan raksasa Spanyol Atletico Madrid Sedangkan laga sengit lainnya akan tersaji antara juara bertahan Premier League Manchester City menghadapi Real Madrid Namun, laga paling dinanti nampaknya adalah pertemuan antara raksasa Jerman Bayern München dengan tim asal London Chelsea Kali terakhir keduanya bertemu adalah pada partai puncak Liga Champions 2011-2012 di Allianz Arena Saat itu, Bayern München harus mengakui keunggulan Chelsea 3-4 lewat babak adu penalti Usai bermain imbang 1-1 di waktu normal Babak 16 besar Liga Champion Musik ini bakal menjadi partai beraroma balas dendam bagi Bayern München Lag pertama dari babak 16 besar ini akan dimainkan pada tanggal 18-19 dan 25-26 Februari 2020 Inter Milan rayu Manchester United agar lepas Nemanja Matic Inter Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan rencana untuk memboyong gelandang Nemanja Matic dari Manchester United pada jendela transfer Januari besok Antonio Conte kabarnya meminta klubnya untuk merekrut gelandang karena dua pemain andalan timnya Nicolo Barella dan Stefano Sensi kerap bermasalah dengan cedera Lini tengah Inter terbukti cukup keteteran dalam beberapa pertandingan terakhir Hal itu juga berakibat kepada kegagalan mereka untuk lolos ke fase knockout Liga Champions Dilansir dari telegraf, radar Inter diakini mengarah kepada Nemanja Matic Kubu Nerazzurri diakini akan menyiapkan tawaran kepada Manchester United agar mau melepas Matic pada Januari nanti Matic bukanlah sosok asing bagi Antonio Conte Keduanya pernah bekerja sama ketika masih di Chelsea dan sukses mempersembahkan gelar Premier League pada musim 2016-2017 lalu Matic sendiri masih memiliki kontrak hingga tahun 2021 bersama dengan Manchester United Namun, gelandang 31 tahun itu kabarnya merasa tidak nyaman karena tidak menjadi pilihan utama manajer oleh Gunnar Solskjaer Arsenal jadikan Mikkel Arteta target utama Arsenal diberitakan sudah mengunci satu nama untuk menjadi manajer baru mereka The Gunners diberitakan akan mengangkat Mikkel Arteta sebagai manajer baru mereka Sudah hampir satu bulan, Arsenal berburu manajer baru Mereka membutuhkan sosok yang bisa menggantikan Unai Emery di kursi kepelatihan klub Kini, Sky Sport mengklaim bahwa Arsenal sudah mengantongi nama yang akan menjadi manajer baru mereka Tim asalan dan utara itu berencana menunjuk Mikkel Arteta sebagai kandidat manajer baru mereka Menurut laporan tersebut, sejak awal pilihan utama Arsenal untuk menggantikan Emery adalah Arteta Mereka percaya bahwa tangan kanan Pep Guardiola itu memiliki kemampuan yang bagus dalam dunia manajerial Ia juga dinilai memahami filosofi permainan Arsenal Hal itulah yang menjadi penyebab manajemen Arsenal diberitakan lebih memprioritaskan Arteta sebagai pengganti Unai Emery Proses negosiasi antara Arteta dan Arsenal dikabarkan sudah memasuki tahap akhir Manajemen Arsenal menargetkan proses negosiasi ini selesai sebelum tahun 2019 berakhir Sehingga Arteta bisa memimpin timnya di bursa transfer musim dingin nanti Juventus dan Barcelona berebut N'Golo Kante N'Golo Kante sempat dikabarkan bakal menyusul mantan pelatihnya di Chelsea Maurizio Sarri ke Juventus pada musim panas lalu Maurizio Sarri menginginkan perubahan permainan baru menyusul cadera para pemain berposisi gelandang tengah Pada musim 2019-2020 ini, Maurizio Sarri telah kehilangan Aaron Ramsey, Sammy Kedira dan Blaise Matuidi di liri tengah Juventus karena mereka mengalami cadera Oleh karenanya, Maurizio Sarri sangat menginginkan N'Golo Kante di dalam squadnya Namun, keinginan mereka untuk mendapatkan Kante tidaklah mudah Pasalnya, dilansir oleh Eldes Marque bahwa raksasa Liga Spanyol Barcelona dilaporkan turut meminati gelandang 28 tahun tersebut Kante dibidik oleh Barcelona sebagai penerus Sergio Busque yang penampilannya menurun seiring bertambahnya usia Chelsea sendiri bersedia melepas Kante jika ada klub yang berani menawar lebih dari 75 juta euro atau sekitar 1,17 triliun rupiah Ozil bela muslim Uyghur jersey Arsenal dibakar di China Protes akibat dukungan mesut Ozil kepada muslim Uyghur di China belum musai Terbaru, jersey Arsenal bertuliskan namanya dibakar oleh supporter The Gunner sebagai bentuk kekesalan Dilaporkan oleh The Guardian, seorang supporter di negeri tirai bambu tersebut Upload video di situs media sosial China Weibo yang berisi jersey Arsenal bertuliskan nama Ozil sedang dibakar Tak hanya itu, akun Instagram pemain berdarah Turki tersebut juga diserbu oleh penggemar Arsenal dari China Mereka menyatakan kekecewaannya atas pernyataan sikap Ozil Sebelumnya, Ozil memposting dukungan kepada kaum muslim Uyghur di Instagramnya pada Sabtu lalu Ia menyebut bahwa kaum muslim dunia hanya diam saja melihat suku Uyghur disiksa Akibat dari komentar tersebut, manajemen Arsenal sampai harus mengeluarkan pernyataan bahwa ucapan Ozil tidaklah mewakili klub Tak hanya itu, laga antara Arsenal melawan Manchester City pun akhirnya batal disiarkan oleh salah satu stasiun televisi di... Ronaldo Tolak Bank Kapten Juventus Cristiano Ronaldo sudah membuat sebuah cerita ketika mencetak 2 gol untuk membawa Juventus menaklukkan Udnese Akan tetapi, terdapat kisah lain tentang dirinya yang sedang hangat dibicarakan publik yaitu mengenai aksinya menolak mengenakan bank kapten Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol saat Juventus menang 3-1 atas Udnese di Allianz Stadium pada minggu kemarin Dua gol itu sudah mengantarkan Ronaldo ke dalam sebuah catatan spesial Ia menjadi satu-satunya pemain yang mampu membuat minimal 10 gol per musim dalam 15 tahun beruntung Akan tetapi, ada kisah lain dari Ronaldo dalam pertandingan tersebut Ketika Bonucci ditarik keluar pada menit ke-76, bank kapten diserahkan kepada dirinya Alih-alih memakainya, Ronaldo memilih untuk memanggil Blaise Matuidi dan menyerahkan bank kapten itu kepada gelandang asal Perancis tersebut Cristiano Ronaldo juga mendapatkan pujian atas kerendahan hatinya Ronaldo diakini menyerahkan bank kapten itu kepada Matuidi Karena merasa sang rekan lebih pantas mengingat sudah lebih lama berada di klub tersebut Matuidi sudah bersama dengan Juventus sejak tahun 2017 silam Sementara Ronaldo baru bergabung bersama dengan Juventus pada tahun 2018 lalu Matuidi juga menyebut bahwa aksi Ronaldo itu sebagai gestur berkelas dunia Everton bantah telah capai kesepakatan dengan Ancelotti Everton membatah kabar telah mencapai kesepakatan dengan mantan pelatih Chelsea Carlo Ancelotti Mereka menegaskan bahwa pihak klub masih belum mengambil keputusan terkait manajer baru sebagai pengganti Marco Silva Ancelotti santar dikabarkan menjadi kandidat kuat sebagai manajer Anjar Everton Ia diakini bakal mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Silva Everton memecat Silva pada tanggal 15 Desember lalu Mereka kemudian menunjuk dukan Ferguson sebagai manajer interim Ancelotti sendiri saat ini tengah menganggur usai lengser dari posisi pelatih Napoli Hal tersebut membuat peluangnya menjadi manajer Everton semakin terbuka lebar Isu ini semakin gencar berhempus setelah sekesport menyebut ia telah melakukan pertemuan dengan petinggi Everton Mereka melaporkan bahwa Ancelotti sudah sepakat untuk menangani Everton Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh kubu Everton melalui situs resmi mereka Mereka menegaskan bahwa mereka belum mengambil keputusan terkait manajer Anjar sebagai pengganti Silva Beberapa nama lain juga disebut menjadi kandidat calon manajer Everton Mantan pelatih Everton David Moyes dilaporkan menjadi saingan utama Carlo Ancelotti Lampard indikasikan mulai cari keeper baru Kepa Ariza Balaga menjadi pembelian termahal Chelsea pada bursa transfer musim panas 2018 Sang keeper ditebus Chelsea dari Atletic Bilbao dengan mahal transfer semilai 71,6 juta ponsterling Atau sekitar 1,3 triliun rupiah Penanda tanganan Kepa dilakukan Chelsea setelah mereka melepasti baut Courtois ke Real Madrid Menggantikan posisi Courtois di bawah Mister Gawang de Blus Kepa awalnya tampil menjanjikan pada musim perdananya di Liga Inggris Tercatat, keeper asal Spanyol itu mampu menorehkan 39 kebobolan dan 14 clean sheet dari 36 penampilannya Namun, penampilannya mulai mengalami penurunan pada musim 2019-2020 ini Penurunan performa Kepa turut beribas pada sejumlah laga penting di Liga Inggris dan Liga Champions Kini, dilansir oleh Blizzard Report bahwa Frank Lampard sudah meminta pihak klub untuk mendatangkan keeper baru Frank Lampard diketahui telah memutus tim pemandu bakatnya guna mencari keeper baru sebagai pelabis Kepa Bahkan penggantinya di masa depan Virgil van Dijk berhasil menyambut gelar individu lagi pada musim ini Back Liverpool itu menjadi pemain terbaik Liga Inggris versi pilihan supporter Dilansir oleh Sky Sport, van Dijk tercatat memenangkan penghargaan dari Football Supporter Association Back 28 tahun itu, mengumpulkan suara terbanyak dalam pemungutan suara terbuka untuk supporter Mantan pemain Celtic dan Southampton itu mendapatkan 340 ribu suara dari supporter Van Dijk mengalahkan suara penyerang Manchester City Rahim Sterling untuk menyambut gelar tersebut Selain van Dijk dan Sterling, beberapa pemain juga masuk ke dalam nominasi Di antaranya adalah rekan satu tim van Dijk Sadio Mane Selain itu, terdapat juga pemain sayap Tottenham Son Heung-Win Penyerang Leicester City Jamie Vardy dan striker Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang juga masuk ke dalam daftar tersebut Virgil van Dijk menjadi pemain Liverpool keempat yang berhasil memenangkan gelar tersebut Sejak mulai diadakan pada tahun 2013 silam Sebelumnya, Luis Suarez, Filipe Coutinho, dan Mohamed Salah juga pernah memenangkannya saat berkostum Liverpool Sebelumnya, van Dijk juga berhasil merebut gelar pemain terbaik Liga Inggris Dan juga memenangkan gelar pemain terbaik Eropa UEFA Ingin main di Euro 2020, Olivier Giroud wajib tinggalkan Chelsea Pelatih timnas Perancis, Didier Deschamps, memberikan wanti-wanti kepada Olivier Giroud Ia menyebut, sang striker bisa kehilangan tempat di timnas Perancis jika ia masih bermain di Chelsea Timnas Perancis sudah memastikan diri lalas ke Euro 2020 Juara piala dunia itu tergabung dengan grup sulit Dimana mereka akan bersaing dengan Portugal dan Jerman untuk satu tempat di fase gugur Menghadapi grup yang sulit, timnas Perancis mulai mempersiapkan kerangka tim mereka Didier Deschamps hanya ingin pemain terbaik yang tampil di Euro 2020 mendatang Untuk itu, mereka mengingatkan Giroud bahwa jika ia tak kunjung bermain di Chelsea Maka ia akan dicoret dari timnas Perancis Deschamps mengakui bahwa minimnya jam bermain yang didapatkan oleh Giroud di Chelsea Menjadi masalah tersendiri bagi sang pemain Ia menilai bahwa Giroud lebih baik pindah ke klub baru yang bisa memberikannya jam bermain yang lebih banyak